Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Ramalan Nyirara Kidul di tahun 2023 Makhluk gaib yang paling disegani karena menguasai Laut Selatan Jawa Atau dikenal dengan nama Nyirara Kidul Memberikan ramalan kejadian bencana besar yang akan terjadi di tahun 2023 Dalam ramalannya ada dua daerah yang dihimbau untuk harus berhati-hati Seperti yang umum diketahui Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia Sebagai negara bahari Mitos dan kepercayaan tentang penguasa lautan di Nusantara Masih tertanam dan menjamur dalam kesarian masyarakat Indonesia Lantas seperti apa sejatinya mitos mengenai penguasa Laut Nusantara Yang telah tersebar di masyarakat luas ini Lalu apa saja kabar yang terkait bencana akhir tahun Hingga awal tahun di Indonesia Di tahun 2023 ini Banyak perkiraan bencana besar yang akan terjadi di Indonesia Ramalan-ramalan muncul dari beberapa peramal yang sudah terkenal di media sosial Namun ada yang berbeda pada ramalan yang satu ini Sebab berasal dari penguasa Laut Selatan Jawa Yaitu Nyiroro Kidul Nyiroro Kidul adalah tokoh legendaris Indonesia Ia bahkan sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali Tokoh ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan atau Samudera Hindia Sebelum kita akan memasuki pembahasan Ada suatu peristiwa yang menarik Yang terakam dalam sebuah video di media sosial Facebook Yang telah ramai menjadi perbincangan Pasalnya ada sebuah festival Atau upacara adat Yang dilakukan di sekitar Pantai Selatan Jawa Dalam upacara tersebut Ada seorang wanita yang berpakaian layaknya Tokoh penunggu Laut Pantai Selatan Jawa Atau Nyiroro Kidul Sebelum acara tersebut selesai Ada peristiwa yang cukup menarik Wanita yang berpakaian serba hijau tersebut Tiba-tiba dirasuki roh Yang mengaku bahwa dirinya adalah penunggu Dan penjaga Laut Selatan Jawa Wanita tersebut dalam keadaan tidak sadar Dan diangkat oleh beberapa laki-laki yang ada di belakangnya Pada saat itu Ia sempat berujar mengenai bencana yang akan terjadi Di tahun 2023 nanti Di dalam remelannya Sosok tersebut Atau wanita itu menyebutkan Bahwa di tahun 2023 Akan banyak bencana yang melanda nusantara Khususnya bencana alam akan silih berganti Mulai dari gempa bumi Tanah longsor Banjir bandang Angin puting beliung Bahkan gunung-gunung akan meletus Berhati-hatilah pada tahun 2022 sampai tahun 2025 Akan ada gejolak besar Di sebelah selatan Gunung Kendeng akan hancur Ujar sosok wanita Yang katanya dirasuki oleh sosok Ratu Pantai Selatan Atau Nyiroro Kidul Seperti yang kita semua ketahui Pegunungan Kendeng adalah Pegunungan Kapur yang membentang di bagian utara Pulau Jawa Pegunungan Kendeng mencakup dua provinsi Yaitu Provinsi Jawa Tengah Dan Provinsi Jawa Timur Serta termasuk beberapa kabupaten Hancurnya sebelah selatan dari Pegunungan Kendeng tersebut Menurut penuturannya Diakibatkan oleh ula manusia itu sendiri Ia juga memperingatkan kepada umat manusia Bahwa bumi semakin tua Dan juga semakin bergetar karena umurnya Memang kita tidak bisa mempercayai penuh Atas ramalan-ramalan yang beredar di dalam masyarakat Akan tetapi kita harus waspada setiap saat Untuk menanggulangi bencana-bencana Yang tidak bisa diprediksi oleh kecanggihan teknologi manusia sekalipun Bahkan Nyiroro Kidul Memberikan pesan menyeramkan untuk Indonesia di tahun 2023 Pesan tersebut disampaikan Nyiroro Kidul Saat warga mengadakan upacara Larung Sesaji Larung Sesaji adalah upacara persembahan Sebagai rasa syukur warga Akan hasil panen dan tangkapan ikan yang melimpa Tradisi Larung Sesaji Telah dilakukan secara turun-temurun Di bibir pantai Keliok Di sebuah gunung kapur di desa setempat Belasan kepala kambing Lembuh dan kerbau Dipersembahkan dalam upacara Larung Sesaji Setelah kepala kambing Kerbau dan lembuh tersebut dilemparkan ke laut Kemudian ada mediator yang kesurupan Nyiroro Kidul Saat mediator kesurupan Nyiroro Kidul itulah Kemudian Nyiroro Kidul memberikan wujungan kepada masyarakat Dan berikut ini adalah pesan yang disampaikan Nyiroro Kidul Melalui seorang mediator Pesan yang pertama Memintalah hanya kepada Allah Jangan meminta kepadaku dan pengikutku Namun mintalah hanya kepada Allah Karena Allah lah yang menciptakan semuanya Termasuk kamu wahai manusia Kemudian yang kedua Para laki-laki harus hormat dan sayang kepada orang tua Ingatlah wahai laki-laki semuanya Dari mana kamu berasal Berbaktilah pada orang tuamu Selain itu para laki-laki mempunyai tanggung jawab penuh Atas kedua orang tuanya Kemudian pesan yang ketiga Larun sesaji untuk melestarikan tradisi Jawa Nyiroro Kidul dan pengikutnya Hanya menjaga, membangkitkan, dan melestarikan budaya Jawa Orang Jawa jangan sampai lupa pada adat budayanya Orang Jawa harus tetap menjadi orang Jawa Dengan segala budi dan kepribadian asli orang Jawa Jangan berubah menjadi orang apapun Dan orang Jawa harus tetap bangga dengan budayanya sendiri Kemudian pesan yang keempat Upacara larun sesaji untuk menghormati leluhur Adanya persembahan sesaji ini bukan untuk melakukan puja dan puji kepadaku Namun ditunjukkan sebagai rasa hormat kepada para leluhur Dan tidak dapat digunakan untuk meminta sesuatu yang tidak baik Sekali lagi memintalah hanya kepada Allah Yang kelima Mengejar pangkah dan jabatan Sekarang ini semuanya hanya mengejar pangkat Derajat dan kebibawaan saja Sampai tidak ingat orang tua dan saudaranya Seharusnya kalian mengejar pangkat dan jabatan Tapi harus tetap mengutamakan keluarga Kemudian pesan yang kenang Sembahlah Allah Pesan ke-6 Nyiroro Kidul adalah ajakan untuk menyembah Allah Karena tidak ada Tuhan selain Allah Terima kasih telah menonton!